Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my mode of love Buat mode of love Indonesia Nah, gimana pun kalian berada, semoga mudahan Kabarnya baik ya, rezekinya lancar Nah, kembali lagi ya di channelku Nah, kali ini aku sih mau jalan-jalan ya Kebetulan pas mumpung ada hari free dari kerjaan Nah, ini barang temenku ini Ini mau terap gas ya Kita mau terap gas, kalian mau refreshing nih Nah, aku masih pakai Bobro 8 Kemudian pakai motor person Nah, ini temenku pakai motor Supra X125 Nah, ini kebetulan mau terap gas ke dalam hutan ya Tapi ini masih ngelewatin perkebunan sawit Nah, terap gas ini kurang lebih Nanti ya sampai finish 1 jam setengahan lah ya kurang lebihnya Nah, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena apa, di channelku ini banyak banget info-info ya Oh ya, buat kalian yang suka motovlog Boleh deh kalian tonton Karena kita saling berbagi pengalaman ya Saling berbagi medan jalan yang kita lalui Nah, kebetulan ini Apa ya Kalau Biasanya kan kalau motovlog itu biasanya di kota Nah, ini Ini Atau di jalan aspon Nah, ini kebetulan jalannya Tengah semua Jadi ya Emangnya ini Trabas ya Nah, nanti Mudah-mudahan dapat view yang bagus-bagus juga Nih Ya, aku Pakai versanya ini masih pakai ban Enduro Street ya Dari Swallow Nah, kalau Temenku itu pakai Supra Tapi bannya cukup mendukung Karena sudah pakai ban kotak atau ban tahu Yang jelas-jelas Eee, cocok buat lapangan yang Eee, medannya berlumpur atau tanah Tapi yang agak licin ya Makanya dia itu lincah banget gitu Aku aja Apa ya Susah juga Memang kalau tak aku ya Supra ini bener-bener gennya Gen Supra itu lincah ya Socknya juga enak Nah, ini Versa yang Eee Pernasuk motor sport Yang nyaman Motor laki Yang nyaman Ini aja masih kalah lincah Karena ya memang Eee Lebih untuk touring ya Tapi Ya Itulah Walaupun masih sama-sama Honda ya Oh ya Eee Gopro 8 ini Sudah cukup Mumpuni ya Buat Nge-vlog Buat motovlog Nih Ketemu Apa Ketemu orang Kayaknya dia mau Naik ke hutan juga ya Nah ini salah satu Perusahaan Perkebunan ya Di Paltim Warawahal Nah ini Ngelewatin ini ya Karena Eee Rencananya Nanti mau Mini camp sih ya Tapi ya Intinya kita trabas Cari hiburan Karena Kalau Suka touring Atau suka Reading ya Itu sebenernya bagus Untuk kesehatan loh ya Karena Bisa mengurangi stress ya Mengurangi beban Beban bikinnya sih nggak ya Tapi ngurangi stress sementara Kemudian Kita bisa refreshing Cari udara yang seger ya Apalagi kalau kebunungan Apakah Suatu Wisata Alam ya Kemudian Ya Memacu Andrenalin Itu Tergantung Dari Medannya juga ya Kalau medannya Lebih susah itu Andrenalin juga iya Yang jelas Untuk Kesehatan Fisik Sama Sikis Itu lumayan lah ya Ada manfaatnya Dan Mungkin kalau Kayak Trabas ke hutan ini Yang bukan touring touring antar kota Ya mungkin Budgetnya juga Lebih enak lah Lebih kecil Nah Tonton terus ya Nanti Seperti apa Trabasnya Pokoknya jangan beralih Ke channel lain dulu Oke Masih Di video ini Nah ini sudah Di Hutan ya Sudah di jalur hutan Ini sebenernya Jalur Industri Kayu ya Logging ya Kita sudah Masuk ke jalur hutan Tadi Sudah cukup lama ya Kurang lebih Hampir 1 jam Ya Hampir 1 jam Di Jalur perkebunan sawi Nah ini Di jalur Hutan Ini rencananya Kita mau ke Kilo 53 Kalau enggak Kilo 65 Rencananya ya Nah ini Ini masih Agak jauh sih Agak jauh sih Kayaknya masih Setengah jam lebih deh Kayaknya Nah ini Nih Lincah banget ini Supranya Cuman ini Temerku jangan ditiru Ini dia enggak pakai helm Ini padahal bahaya loh Harusnya pakai helm Cuman ya Karena dia memang sudah menguasai Jalur ini ya Dia sudah sering warah wiring Terutama kalau berburu Dia biasa berburu celeng itu ya Karena Supranya Masih banyak celeng-celeng ya Celeng kepala hitam Ataupun Celeng beruban Nah Ini Jalurnya udah mulai Agak berbatu ya Tapi ya Agak mending lah Masih enak Nah ini udah mulai sempit ini Jalurnya udah mulai sempit Tapi mudah-mudahan sih Aman aja ya Karena Kalau enggak salah Ini semalam itu kayaknya habis hujan Enggak tahu Nanti di atas itu Di pegunungan itu Hujannya deras atau enggak ya Karena kalau enggak salah Itu Nanti kita masih Lewatin tanjakan yang tajem banget ya Mudah-mudahan Kalau memang Jalurnya mendukung Bisa lah Trabass naik ya Tapi kalau enggak mungkin Ya kita enggak akan sampai sana ya Mungkin bisa jadi Balik lebih cepet Oke Banyak teman-teman Motovlog ya Yang suka Berbagi Sharing-sharing Aku suka banget ya Cuman Kalau yang Apa ya Lebih suka Motovlog yang drama ya Apalagi yang suka Ugal-ugalan Jalan raya Apalagi Yang pakai drama-drama Berantem aku Apa ya Skip lah Enggak terlalu suka ya Iya Berat deh Ugan 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 keras Ya tadi udah ku tinggal ini Anu Si pemburu channel ini Tunggu Udah bisa nyusulnya Emang Dia agak Karena udah jago Di Medannya ya Jalannya Terus Ya memang Kita akui supaya ini lincah Nah kalau ini udah Aku udah bisa mimpin ini Lanjut Nah ini kita Ngelewatin jalannya agak jelek Pelang-pelang ya Karena memang Bener-bener habis hujan Ini kemarin sore Kalau nggak tadi malam Nah ini temanku udah di depan ini Udah jauh Memang kalau supaya itu lincah banget ya Dengan ban yang cukup mendukung Aku agak kemalam ini ya Mencer dia Tapi Gak tau ini Padahal dia Ya Gak pake Apa ya APD ya Dia gak pake heleng Tapi memang dia udah Biasa warah piris sana sini Bahkan Dia sering bermalam di hutang ya Namanya pemburu challenge Udah jauh banget ini aku Udah pernah masih bisa keburu ya Tapi kalau nggak keburu Karena kebetulan udah pernah jalan ke sini sih Dia gak ada Apalah Nah ini disini ya Ada Tegun sakit punya masyarakat ini ya Ini Oke ini jalannya Ada yang tatanan Apa ya Cirtu ya Eh Batu-batu Ya Tapi kebetulan Kalau pake Vensa ini Gak terlalu ini sih ya Untuk apa ya Masih enak Apa Cuman ya memang karena job Motorku ini udah gak tipis Jadi kerasa banget Tapi Kalau untuk Ini kecepatan kurang lebih ya Karena segidometernya mati Ini kayaknya Sekitar 50-60 lah Masih enak Gini Oke Belang-belang Nah Biar kalian suka Terabas-terabas Siapa nih Yang suka terabas-terabas nih Eh Nanti jangan pake motor Cross ya Kalau pake motor Kita jelas aku kalah ini Nah Kalian boleh lah Coba sekali-kali Yang suka terabas Sebagai motor biasa Tapi kalian cukup Mengganti Dengan Gunnya aja Kalian kayak Apa pengalamannya ya Apalagi ini di hutan Kalimantan ini Sudah ada yang pernah ke Kalimantan Atau Ada yang memang dari Kalimantan Salang dari Kalimantan Timur ya Eh Kemudian Ya Perkenalkan Kalau aku ini Suka nge-vlog ya Nge-vlog apa aja Kadang juga berbagi tutorial Ataupun dulu lagi pengalaman Soal motor Ataupun Kalau jalan-jalan Nah ini Temenku udah mulai keliatan nih Gitu Memang lincang banget Buseet Supra Gak ada lawan ini Hahaha Mudah motor bebek loh ya Ini bukan motor Mudah-mudahan bisa kesusul ini Kesusul kau ya Oke Kesusul kamu Pokoknya Oke 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 Bentar lagi Itu susul memang Nah itu Itu nanti kita ngelewatin pegunungan itu Itu Ya itu jalannya ini memang jalan bekas Perusahaan Sebenarnya masih dipakai ya Cuman karena ini musim hujan Jadi perusahaan Kayunya gak aktif ya Karena kalau musim hujan itu berbahaya Kalau untuk bawa-bawa kayu Jadi mereka stok produksi sementara Nah nanti kalau udah kemarau Mereka baru Mulai produksi lagi Untuk muat Kayu lewat Jelur ini ya Kayunya memang masih besar-besar Karena Menuk Kayu Asli dari Hutan alami ya Bukan Hutan penanaman ya Oke Aku tanya dulu ini samperin dulu temenku Ini rencana mau yang Kemana ini Karena aku juga masih Ini bingung medan nya Dia yang cukup hafal ini Samperin dulu Pelang-pelang Terserah . . Aku tergantung Kan pasing Surveys Paham条annya kayak ngapain Kayak ngapain oke sepertinya kita lanjut ke kilo 65 ya karena kalau kilo 53 ini infonya agak jelek ya jalannya dia agak ragu ya takutnya nanti malah kita gak bisa minicamp ya dia agak ragu jadi kita lanjut aja nanti lewat portal langsung lanjut aja kalau kilo 53 itu lewat portal itu nanti kita belok kanan cuman ini kita lanjut aja ya bentar lagi di depan itu ada portal portal security itu masuknya di perusahaan kayu jadi kita harus izin dulu untuk lewat kesana atau memasuki kawasan itu karena ya kita sama aja bertamu ya nanti kalau ada apa-apa bisa dicariin sama mereka nah kita pelan-pelan jalannya agak jelek nanti kita stop di post security ini ya sekalian kita ngisi buku tamu laporan tau 60 ya 60 ya agro dapet sinyal juga ya pakai trabola namanya mas oh tegu tegu sama Ridho Ridho iya banyak kah yang pada naik kurang soalnya menjangan kira banyak soalnya banyak tapak kendaraan kan itu orang punan yang naik-maik orang ini kemana ini tujuan jalan-jalan sambil nembak iya oke next selanjut lagi perjalanan kita ke kilo 65 nah kita nanti lihat di 60 kemudian kalau enggak ya kita langsung lagi ke 65 oke selanjut lagi kalian tetap stay ya di channel bu oke next kita sudah sampai di kilo 65 karena kilo 60 itu enggak mendukung kita ke kilo 65 ini udah perjalanan naik nanjak banget ini bismillahirrahmanirrahim ini jalurnya baru-baru naik banget ini ini lebih dari 45 derajat ini kurang lebih sekitar 60 60-an lah 60 derajat ini nanjakannya ya itu temenku aja enggak tahu ini motornya tapi memang lincah masih kalau supra karena selain bodinya enteng ini agak kewalaan ini motorku cuma kalau dayanya kayaknya motorku masih buat cuma untuk nafasnya enggak bisa masih lincah banget larinya dia bisa kesusul enggak nih bohnya bisa kesusul ini masa 150 salah bro 125 25 galurnya jule parah 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 kayaknya dia enggak bisa nafas nih aduh supaya bapak udah enggak bisa nafas nih aduh marah kenapa pun aku marah bener dia enggak bisa nafas anjir 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 tapi dia memang udah sering lewat sini dia udah hafal kemarin kalau enggak salah beberapa minggu yang lalu dia juga habis dari sini ya memang beningnya tapi ya katanya enggak kuat motornya nanjak buat bonceng lihat ini ini udah di atas pegunungan yang tadi aku ceritain ya ini jalannya udah mulai jelek ini memang benar-benar habis hujan ini kemarin sore kalau enggak semalam ini habis hujan ini udah agak mendingan sih ya kayaknya udah ada yang lewat juga ini udah ada yang lewat karena ada kayak bekas tapak motor ini oke pelan-pelan untung bannya ini agak mendukung air phone street enduro ini ban ini enak sih ya kalau misalnya di asfal pun masih enak terus buat di tanah juga masih enak tapi kalau tanah yang terlalu licin ini masih meleset-meleset ya tapi ini untuk tanah kayak gini ini masih aman karena ini tanahnya juga udah diuruk ya pakai batu koral batu cadas cuma harus hati-hati yang jelas karena aku belum hafal jalurnya ya karena baru pertama kali ternyata beda dengan tujuanku yang dulu-dulu 2014 sama 2016 pernah naik sini pakai satria tapi ternyata di sebelahnya di gunung yang sebelah di gunung yang sebelahnya bukan yang sini ternyata beda ya nah ini yang 65 kalau saya itu kalau gak salah dulu itu kalau gak kilo 60 kilo 63 lupa jadi agak beda tapi sama-sama naik gunung juga cuma ini lebih jauh menurutnya tapi lumayan asik ini buat ngisi liburan ya waktu senggang karena merefresh merefresh pikiran daripada arus turing luar kota waktunya yang gak cukup ya biarnya juga agak mahal sih ya Kalimantan bos peras nah kalau ini ya yang penting modal bensin modal cemilan atau makanan udah tapi keduanya karena ini kita mau minicamp ya jadi ya aduh aduh oke bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan oh pokoknya jangan disengkel deh jangan disengkel bos pelan oke aman aman lanjut lanjut terus masih jauh gak nih ya gak tau ini kalau motor metik sanggup gak ini disini nanjaknya lumayan ini ini kanan kiri hutan kanan kiri hutan ya jadi gak ada perumahan ini kanan kiri hutan bener-bener hutan ini jadi kalau kalian misalnya trabas kayak gini di dalam hutan ya paling gak bawa senjata lah ya kalau gak parang ya eh pemburu celeng itu temenku cowa cenapan tapi kalau parang aku tentunya gak bawa ini ya karena kita cuman jalan-jalan senang-senang aja karena infonya kan tempat tempat tujuannya juga udah enak biasanya kalau kalau dulu aku selalu bawa warang karena lu masih nyicir ke hutan ya biasanya nah mudah-mudahan sih udah deket lah ya gak tau ini ternyata ini jalannya bagus loh bagus banget men padahal ini di atas gunungan ini cuman gak tau berapa mdpl tapi ini ini pun bukitan ini tapi jalannya bagus ini ini pun bekas jalur muat kayu ya dari hutan ini lalu apa kok berarti beda berarti air terjunnya beda di sini di sini kenapa belok kanan belok kiri ya bener singkal maka ini si aku tapi aku tahu ini memang anak hari terjunnya tapi kayaknya dalannya anggil motor kayaknya w kayaknya biskrum ayo melakuk iya daripada kok motor mau anggil juga mungkai leban korak kuat leban mesin meleset apa nakononeng cuma kuat orang kok mungkai mungkai kuat mungkai kuat iya orang kuat dorong ya bisa nakr menangkono kakiro mungkai aduh mungkai mungkai di sini aku menangkono kaya jing 60 kaya sinding kaya kaya terus belok kanan kaya ikut mungkai orang kuat motor itu mungkai mungkai paling kurang puluh menit ikan aduh makanya kok orang tekan tekan iya mungkai orang puluh menit kok oke kita akhirnya lanjut motor tidak tinggal sini kita lanjut saja kalau tidak kuat sudah kita dorong dorong karena ini jalannya nurun licin juga Bismillahirrahmanirrahim pelan pelan memang sepertinya kayak ada yang udah kesini ada bekas tapak moturnya oke pelan bismillah jangan sengkel bos jangan sengkel bos oke ternyata kita sudah sampai ternyata disini ini yuk oke motor oke 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 Semutnya gede-gede wih Semut apa wih Semut PKI Terus Semut apa Gede nih